Jalan menuju sekolah semakin bahaya setelah kasus positif terdeteksi di Suzhou University di Taipei. Masih untung sekolah sudah liburan musim dingin. Rencana shopping banyak warga terpengaruh setelah mal Uni U-Style ditutup sementara untuk disinfeksi. Tapi yang lebih memprihatinkan adalah dari manakah sumber penularan di Taiwan Utara ini. Sejak berawal dari kluster Bandara Taoyuan, lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini telah bertambah dengan cepat. Hari Raya Imlek segera tiba. Apakah penyebaran bisa terkontrol? Waktu paling penting adalah satu pekan mendatang. Salah satu opsi adalah lockdown, tapi dampak ekonominya terlalu besar. Maka kebijakan paling penting pada saat ini adalah mengimbau warga secepatnya menerima vaksinasi. Menurut statistik dari rumah sakit NTU, warga yang telah menerima dua dosis vaksin AstraZeneca atau yang menerima satu dosis AstraZeneca dan satu dosis Moderna, sama-sama lebih bercondong memilih vaksin Moderna sebagai dosis booster. Sementara warga yang menerima dua dosis Pfizer-BioNTech, Moderna dan Medigen, kebanyakan memilih dosis booster merek yang sama. Tidak memilih dosis booster merek yang sama. Warga pun diimbau secepatnya menerima vaksinasi untuk meningkatkan kegebalan tubuh. Asalkan sudah divaksin dan terus menaati protokol kesehatan serta pencegahan, para pakar yakin lonjakan pandemi kali ini akan bisa terkendali. Terima kasih. 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 Terima kasih.